Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman lagi luruh bersama saya di channel tukang view tukang unboxing kali ini saya akan unboxing sebuah kamera cctv cctv IP kamera dengan merek S-Vis resolusinya 2MP pixel tipenya inilah c1c kita lihat terusnya ini ada spesifikasinya motion detection enhanced night vision 2 way talk jadi bisa mengurut lewat kamera ini dari dua arah ini tandanya bisa di cek ya cara online lebihnya ini ada magnetiknya kemudian memory card slotnya bisa sampai 256GB baik nah ini kalau ini mungkin kayak semacam icloud atau micloud penyimpanan online ya seperti ini kondisi seterusnya seperti biasa dibuat di China nah ini kalau saya pikir ini bener-bener lawan yang sepadan dari Xiaomi ini media oke langsung aja kita buka boxnya kita lihat isinya terpacang ini saya beli di toko online dengan harga sekitar 385 lebih murah Rp25.000 dari Xiaomi media ya kita keluarkan ini ini dia kameranya wow kosong oh ini adalah brekatnya ya ini logam atau besi ini sticker sticker ini berarti fitur yang nah ini installation with magnet oh disini ada magnetnya jadi dia nempel oh kuat sekali seperti ini terus terus ini ada kepala charger atau adapter nah bisa dilihat output 5V 1A ujungnya dia pakai micro USB micro USB bisa digunakan ya charger charger HP yang seperti biasa kemudian ada bantuan atau quick start guide nah ini poin ada nah ini kartu garansi HP vision di import internasional teknolog seperti ini jadi ini kelengkapannya nah sekarang kita lihat sisi persisinya sepertinya tombol reset ini kemudian sebelah kanan ada micro SD slot ini untuk slot charger ada sticker kode produksi ini ada speaker ini disini ada magnet tadi nah ini bisa diputer nih HP manual nggak bisa ngerotation dari aplikasi ya jadi seperti ini oke sekian dulu dari saya untuk video unboxing cctv s fish c1c nah nanti selanjutnya akan ada video bagaimana cara install cctv ini apakah benar-benar sesuai dengan fiturnya ini ada semua dan bagaimana perbandingannya dengan cctv yang sudah sangat familiar yaitu xiaomi oke terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton video ini mohon maaf apabila dasar salah kata nah sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh